BUNDA TAU NGAK Bersama dan mengatur nafas. Kedua, bicaralah dengan lembut. Jadi harus tenang dalam menghadapi orang yang tantrum. Jangan langsung menyalahkannya. Gunakan kalimat, hal ini sudah terjadi. Lalu selanjutnya bagaimana? Ketiga, tanyakan penyebabnya. Kalau pasangan atau teman bunda tak langsung menceritakan penyebabnya, jangan dipaksa. Kasih waktu agar dia bisa menjelaskan kapanpun ia mau. Keempat, jika bunda ada salah, minta maaflah dengan tulus. Kelima, hindari penggunaan kata aku atau kamu. Hal itu membuat binding pembatas di antara keduanya. Gantilah dengan kita. Cara mengendalikannya bisa gunakan teknik pengelolaan amarah alias anger management, bun. Caranya, hitung 1 sampai 10. Lalu kendalikan pernafasan, bun. Bernafaslah dalam selama 2 sampai 3 menit. Hidup udara lewat hidung dan keluarkan melalui mulut. Kemudian, rilekskan pundak. Hindari mengepalkan tangan ya, bun. Selain itu, bisa juga dengan cara berjalan keliling di sekitar atau menyendiri dan pejamkan mata. Lalu bayangkan dalam kondisi tenang. Bun, ternyata mengatur asupan si kecil. Ini juga bisa menjadi cara untuk mencegah terjadinya tantrum. Nah, kita juga bisa pilih makanan nih yang kita bawa untuk jalan-jalan supaya tidak mendorong terjadinya tantrum pada si kecil. Ini dia informasi lengkapnya. Bunda, jika segala cara sudah dilakukan namun anak masih tetap tantrum, mungkin makanan si kecil yang perlu diperhatikan. Soalnya nih bun, ada makanan tertentu yang jika dikonsumsi bisa memicu ledakan emosi. Makanan yang dapat menyebabkan ledakan-ledakan emosi pada anak itu adalah makanan yang tinggi gula. Jadi gula itu termasuk golongan yang karbohidrat sederhana. Tinggi kandungan glukosanya itu bisa menimbulkan ledakan-ledakan emosi seseorang. Karena si gula itu akan menyebabkan penyerapannya cepat di darah, kemudian dikirim ke otak, dia akan dipakai sebagai energi otak. Itu pertama. Sugar rush adalah efek yang ditimbulkan jika anak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, ini beberapa makanan yang harus dikurangi, mulai dari beragam jenis gula, madu, permen, es krim, termasuk juga beberapa buah tinggi gula seperti anggur dan mangga. Jangan lupa bun, untuk terapkan diet sehat agar kebutuhan nutrisi si kecil tetap terpenuhi. Oke, gimana bun? Udah banyak kan tips dan trik untuk menghadapi tantrum si kecil? Tinggal dipilih aja bun, mana cara yang paling cocok untuk si kecil tersayang. Bunda, informasi seputar wanita bisa juga bunda dapatkan lewat Instagram kami di atipop.netnews. Saksikan terus IPOP setiap Senin sampai Sabtu, Jumt 11 siang, hanya Jinda. Jumt 11 siang, hanya Jumt 11 siang. Jumt 11 siang, hanya Jumt 11 siang, hanya Jumt 11 siang.